Enggak dikunyah Enggak dikunyah Enggak dikunyah Enggak dikunyah Enggak dikunyah Enggak ada dong, dulu kan aku udah nikah Oh sama yang lama itu nikah? Oh enggak, itu ngerental Oh Diki Chandra, Bupati Sumatra waktu itu kan? Kok Sumatra sih? Sebelah sini boleh ya? Jadi belok Aku kira menurut gosip-gosip yang beredar Kau lari ke Jakarta karena kau ada masalah dengan hukum Kata siapa? Kata siapa yang bisa menerimu Kata siapa? Ayo yang bisa menerimu Kembali lagi nik Wah Wesh Ini yang suka di Youtube itu bro Gimana? Gimana kaya? Kho kho Hahahaha apa itu jatuh-jatuh motor gitu siapa emang johankah aku tuh lama aku melihat karya-karya dia bener sekali serius aku pernah DM dia tahun 2018 waktu itu Apollo di Akantas pernah nah diam kau dulu terus ya aku bilang Assalamualaikum Aile aku punya konten namanya pacapari aku rencana mau ngajak collab sekiranya ada jadwal atau kita butuh ngobrol dulu kah nah sampai sekarang baru ketemu nih pas gue juara suci ada kan lagi rame-ramenya dia udah bisa kali aku ikut main-main Bang mele biar naik gitu nggak dibalas nggak kebaca nggak kebaca kalau kebaca pasti tebalas ngasih hapus masing-masing kuhon polo apa ini aneh lu yang aneh lu yang aneh konfol iya mabang kan kebaca tuh aku gue polo lagi polo lagi polo lagi polo lagi maele bro maele poro bro gue bener banget gue nggak sempet baca mungkin Ben nggak sempet baca iya dia kayaknya bukan tipikal yang suka baca DM iya gue betul ada baca sikit wut hahaha dia leparnya ngantar pada kita deh hebe hahaha hahaha iya lah gimana kabarnya Bang sehat lah iya lah masih fenomenal semerti dulu fenomenal betul orang tuh nunggu terus abang iya orang tuh selalu nunggu abang konten-kontennya ya Bel iya konten-konten abang setiap minggu itu iya setiap hari jumat lagi hitayangnya eh tau kawel eh rabu minggu 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 bel bel kau jangan disini bikin panjang maceng emosi dia ya tau aku karena kemarin di ormas ditebaliknya meja ini semua ditampaknya dilihat dari google 40 umurnya hahaha 었어요 hahaha hahaha hahahaha haha apa itu emosi banget emosi kita dalam tuh mampus kok hahaha begitu pulang lep 40 illustrations haha tapi komentar-komentar senang semua bang terimakasum ama Ale aku ngobrol lah panjang, sesama kau akhirnya, hari ini lah ya ku liat-liat ternyata aku kelahiran 94 ya betul ku kira 85, sorry, sorry, sorry lu boong abang? serius, ku kira itu 85 boong kaya lu ya, bel ya? lu kan aslinya kan di KTP kan 93, aslinya kan 74 lah akhirnya masa dia punya KTP 3? punya KTP 3 teroris memang gitu tapi gua emang 94 ya? 94 orang banyak mikir kalo tuh sudah iya kan? 90 lah harusnya 90, 91 kalo engga korang aku 94 kenapa gua paksa-paksa? ini 2 Sumatra disini ya tapi baru menikah nih bel dan juga baru punya anak terima kasih bang ele luar biasa istrinya pemain bola yui persija persija nama anapnya Akinz Lee Ones Ones betul bacanya gimana tuh? Akinz Lee Ones oh Akinz Lee Ones tapi Lee nya tuh disambung atau dipisah? dipisah Lee nya tuh dari mana? Lee nya dari Margaku aku kok udah cinta? aku baru tau bang aku baru tau ini omni cuman pencanda nih beneran bang ya kita kan so-so keren kan boleh 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 tapi kan ada dari Lee so keren kan bukan harus seorang keren iya 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 kalau nggak keren kan boleh so keren betul betul kan? dari Lee jadi apa? kami wabing loko orang wabing loko orang garo preparan nih sama preparan gua duduk di kok kan preparan juga di lu bel? dulu aja hehehe mahu satu boleh lah gimana bos? boleh kok bos? aku tuh gantung bosku aja mbak Karina tuh suruh bakar sendiri bos ga dikunyai ga dikunyai ga dikunya ga dikunyai aku searching murdi hari lu gokil udah punya anak gimana rasanya punya anak seneng-seneng lah pastinya cuman ya kita agak terganggu kerja kan udah berbeda sekarang udah berbeda bergadang makanya kok jangan salah-salah ngomong sama aku kurang tidur aku ini anak ngepok-ngepokin bang male ele apa anaknya dia lah yang pokokin tiap hari banget iya baru berapa bulan ya bang baru dua minggu lebih lah surya kuat kali surya kuat kali udah gitu bisa duduk begini lagi dia dua minggu bang male dua minggu iya tinggal lah di cibubur di cibubur tinggal gak pernah lah pasti terpikir sama kau punya anak tinggal di jakarta istri pemain bola dari mana itu pernah terpikir sama kau pasti tidak tidak pernah aku kayak mimpi aja sih aku bisa kayak gini sampai sekarang terus dapat istri pemain bola iya 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 terus dapat anak kita kan gak pernah tahu jodoh berimana benar-benar iya 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 malah itu kan dicombelanin ya betul aku jadi itu awalnya ketemu gimana jadi dia aku sama dia itu satu manajemen dulu iya 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 siapa namanya istri kone Anggita Oktaviani, jadi aku satu manajemen, waktu itu ada sukuran manajemen, semua talent dateng, nah kebetulan aku tau dia masuk, cuman masuk manajemen disitu, cuman pas pertemuan itu, aku ngeliat dia, udah tau itu, tapi belum ada rasa Gak ada perasaan kayak, weh kusikat nih gitu, gak ada, iya maksudnya aku jadiin pacar nih gitu, gak ada dong, dulu kan aku udah nikah Oh iya, oh sama yang lama itu nikah, oh enggak, itu ngerental Lu bisa merental sih, lu bisa dilental, 8 bulan, 8 bulan rental, pacaran lah, oh sebelumnya ada lagi Iya, jadi waktu pertemuan itu udah biasa-biasa aja kayak, yaudah sama-sama talent di manajemen itu, jalan-jalan, pas ketika aku cerai Oke, bisa, dia juga lagi sendiri tuh, dia lagi sendiri ditawarin sama manajer aku, kok mau dia gak, eh mau lah Terus-terus Udah, abis itu ditawarin juga, Anggita tuh mail tuh gini-gini-gini, oh yaudah akhirnya kita coba saling deket, deket-deket-deket jadi Berapa tahun kepacaran emang? Paling setahun lebih lah, kepacaran sama dia Cukup cepat ya Cukup cepat Kenapa pilihannya jatuh ke Anggita? Karena Kamu pemain basket ya? Oh iya, iya Tenten apa, trending berapa, 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 berapa itu Maksudnya kan setidaknya dibanding kita dulu, ada, mail, iya kan Kenapa sih Anggita? Ya karena, wah ini dia dengan aku duda terus dia mau, ya lagian pun aku nengoknya dia nih kayaknya perempuannya tangguh juga nih orangnya Iya, tenang bebas, bagus Bagus Bebasnya bagus Passingnya bagus Kontrolnya oke Kornel agak kurang deh Kornel agak kurang Kornel agak kurang Kornel agak kurang dah Terus, terus, terus Dia anak perempuan satu-satunya juga di keluarga kan Dia itu menghidupin keluarga dia dari main bola sana sini, tanding sana sini, kupikir wah ini nih yang aku cari ini Yang tangguh ya Tangguh Oke Emang tipikal kau suka sama cewek-cewek yang tangguh, mandiri Mandiri, betul Ketika kau lamar kaget Nadia atau dia kayaknya udah tau Apa tuh? Ketika kau lamar Aku bilang sama dia, aku mau serius Aku mau jumpa mamak bapak kau Langsung gitu tuh Oh yaudah kasih waktu ya kata dia Abis itu yaudahlah kerumah, main kerumahnya aku Terus, apa kata mamaknya? Ya udah, agak deg-degan juga lah aku wak Aku duda Kok itu kepikir mengganggu otak kau dengan kau duda? Mengganggu sekali itu Kan tercoran sama kita Sudah berapa lama kau menduda? Waktu itu putusan Makam Agung Oh Aku pemain bola Aku pemain bola Ya waktu putusan cering Aku udah tiga-tiga bulan terus deket sama dia Terus diajak, ya itu aku minta ke rumahnya Kenalan aku sama bapaknya Gitu Gokil Langsung oke Langsung oke gak? Langsung Kamu yang mau serius sama anak saya Iya Terus Anggita keluar Yang sini yang, bapak di atas ini Gak Langsung Langsung Bapaknya Langsung di ajak Langsung disingat Gak oke nih Gak oke nih Bapaknya dibawah kornel langsung Ayo siap Ayo Aku ngomong gini Iya dengar perjalanan kau ya Mungkin kau terpikir kau duda Bener Mungkin ada lagi masa kelam kau Gitu kan Iya 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 Karena aku dengarkan kau Perjalanannya cukup berat ya Sampai ke menjadi youtuber sebesar ini Pasti gak pernah terpikir Betul Hidup keras Berantam terus Emang peremana aslinya Gokang? Gak juga Terus? Cuman ya memang Hidup disana kan keras dulu Iya Kok itu di Medan atau di Aceh? Di Aceh Oh di Aceh Acehnya dimana? Aceh Tamiang Perbatasan Aceh Medan itu Langsa ada Langsa jauh dah? Langsa deket Langsa itu Dari tempat aku 15 menit lah Binjai? Binjai itu 30 menit Kalimantan Kalimantan Kalo Kalimantan itu Kau harus naik pesawat Harusnya aku pake uang Jadi aku bebas Iya harusnya aku pake uang Kau merasa gak? Ketika kau copot Wig itu Udah tidak jadi male lagi Gue merasa Ya bukan male Kata gue Nah Kau merasa gitu? Karena emang aku mau Khusus Ini kita kan Ngobrol teman Ngobrol teman Gitu Iya karena Karena wig itu Menurutku kan jadi ciri khas sekali Iya Aku tuh punya konten Pacaparui Terus aku pake jilbab Jadi ibu-ibu lah Begitu pake jilbab Langsung berubah Langsung berubah Iya iya Aku juga gitu Iya Makanya aku liat kadang Kalo kau begini Beda Kaya introvert Iya itulah Untung aja aku gak pake wig Kalo gak peluru sini nih Dulu lewatin Lewat aja nih Eh liat Mel Di belakang telinganya Ada pernah robek tuh Iya tau gue udah ngeliat aku jilbab Bekas apa itu? Digigit monyet Bukan Digigit monyet Digigit monyet Digigit monyet dulu Lucut kan ini Aku emang fisik aku ngele Makanya waktu aku Mau ngelamer cewek aku Bini aku sekarang nih Aku waduh Gimana? Waduh udah lah diterima Terima enggak enggak lah Ternyata diterima Ternyata diterima Iya aku Anaknya bandel Dulu tapi udah enggak Ini aku tatuan Aku mamanya nyaut Udah gapapa Tatu kan bisa dihapus Kalo tau mamanya Aku udah terap Apa tatu bekas tatunya kalo liat itu? Itu Buru pisikan Kok bisa kebikiran gitu Gak tau mamanya Mama mertuaku tuh hebat Lucu banget nih Pertama bikin tatu kapan emang? SMA 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 kelas 2 SMA kelas 2 SMA kelas 2 Kok bisa kepikiran Sebenernya enggak kepikiran pak Jadi waktu itu aku cabut sekolah Di rumah tukang tatu Bukas natuannya siapa itu? Iya dia di rumah tukang tatu Dia cuman buka di Di belakang rumah dia Tatu Udah dia cuman pake kayak pensil gitu Cuman pake dinamo Anjir Anjir Gitu Jadi dulu Suntuk ya kata dia Oh kok suntuk? Udah kok tatunya aja aku nih Gitu 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 teman-temannya bikin tatu harus sober jangan mabuk Apalagi yang tukang tatunya Dibangunin aku lagi tur Bangun gua bangun gua kata bapakku Babi gua bikin tatu rupanya ya Marah 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 Terus Babi gua memang anjing gua ya Gedein gua bikin tatu Salah lagi tatu Tanggal itu yang buat bapakku marah Oh tanggal Tanggal Aku lahir tanggal 14 ku buat 19 Aduh 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 Tapi namun gua liat tato nya kau nangis Kadang sering nangis bang Sering nangis Kok salah Sampai sekarang aku Aduh cuara Nanti sekarang Ini orang keras jadi bel Ini memang harus gitu bang SMA aja udah bikin tatu SMP nya aja mukulin guru Guru bang Jujur bang Kok tau Aduh Kenapa sih bang Kok bisa guru sih Apa salahnya guru itu Itu kan kena kalan remaja dulu Itu masih SMP aku Jadi masih SMP itu aku ada cewek Pacaran lah Pacaran-pacaran gitu Jadi Aku ini sebelumnya Sama guru aku ini memang kurang sur Oh Agak kurang connect lah Agak kurang Kurang sur Dia kebetulan buka warung Di sekolahan itu Perjualan Di belakang Di belakang Di belakang warung dia itu Dari tempat ngumpul-kumpul Kita merokok-merokok Iya Dan dia pun tau sebenernya Tau Cuman kan aku nih Apa yang mau ku buat masalah sama Nain ya Mau bikin masalah nih Iya Apa ya Kau yang mikir sendiri Aduh aku harus bikin masalah Oh Aku jemput lah cewek Aku dulu masih SMP Sini Sini gue bilang Ayo kita ke belakang warung itu Gue bilang Aku mau pacaran disitu Marah deh betul marah Kau pacaran merokok boleh pacarnya Mau pacaran lah aku Enak kali kok pacaran di belakang gede aku kata dia Kenapa rupanya Udah berantem disitu Kepukul Inilah yang ku cari Wajib Berantem Jangan Jangan Kau pukul Pukul Aduh Minta pisum dia Minta pisum Minta pisum Minta pisum Minta pisum Ya aku pukul apa Masih ingat dah kau Pipi Semua aku pukulin Oh banyak masuk Disini lembam-lembam ya Buru dipukul Dipanggil lah bapakku Iya Bapakku kan sama aku tuh Support kali dia Iya Dijemput Dia waktu itu Pas aku diantar sama guru Satu lagi Untuk ngejemput bapak aku Dia lagi betulin mesin air Guru itu bilang Pak ayo ke sekolah Mael ada masalah Ah gak mau Paling ini kata bapak aku Paling merokok cabut Bukan Ini Mael berantem sama guru Bentar Ganti baju dulu aku Ganti baju Dipanggil Dipanggil Rupanya udah keluar surat pisum Gengsi bapak aku Udah dibayar Itu masa itu Kayaknya 300 ribu Bapak aku bayar Kayak sekali visu Ya dibayar Udah dame-dame-dame Pulangnya aku yang gak dame Sama bapak aku Bapak aku Bapak aku beli daging Iyalah ya orang tua itu Gitu ya Bermasalahnya Cewek lu ngapain lagi Dimana cewek lu sekarang bang Udah putus kan dia Udah putus Udah putus lah Kan SMP itu ceritanya Bel Mending ini buka deh Bel Pengap kayaknya otak lu Bel Pengap loh Enak kayak gini bro Berat-berat begini bro Pak Lakorta apa cuman Enggak mau kasih satu lagu Untuk Mael Penyemangat YouTube-nya Penyemangat YouTube-nya Penyemangat YouTube-nya Enggak bener kan bang Gini tuh yang bikin takut bang Dimana-mana laki-laki yang paling kuat di luar Pas keda pulang Hmm Suyut Suyut Kayak lu ya Bel Iya bro gak bisa boy Hari ini jajan berapa? Seratus Seribu Dia dijajan Dikasih jajan Dikasih jajan Dikasih jajan Betul Kau juga gitu Kau siapa yang paham duit? Istri Istri? Kau berikan semuanya sekarang ini tuh ya Iya lah Udah aku percayain sama istri Udah aku atur lah ini Iya 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 Termasuk konten kan sekarang masih jalan terus ya Katanya setiap Rabu dan Minggu Iya Kau bosan gak sih? Jujur? Belum Sekarang ini belum bosan aku Sudah berapa tahun berjalan ini? Dari 2018 Wah Karena aku itu Cerita kan baru-baru terus tuh Jadi itu yang buat aku Iya 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 Ya kalo aku bosan tuh kalo ada cerita yang Aduh ini kurang nih ceritanya nih Terasa sama kau Iya Jadi garapnya capek Aku kan kalo syuting tuh kadang satu hari full Sampai dua hari tuh untuk Ngerjain satu video aja Itu sih Jadi yang ngebuat mood aku bagus itu Cerita bagus Iya 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 Aku sur aku ngerjainnya Iya 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 Tapi penontonnya masih stabil ya maksudnya Kau kan masih training-training juga Penontonnya Alhamdulillah masih stabil Masih training Algoritmanya gimana sekarang? Masih kayak dulu gak? Dulu kayaknya banyak banget Dulu iya banyak Sekarang tuh dengan penonton masih satu jutaan gimana? Atau turun atau gimana? Ya turun sih turun Karena kan udah banyak Sekarang kan konten kreator yang banyak Iya karena aku gak rasanya Algoritma Youtube ini Kayak anomali gitu Kita gak tau kan Walaupun udah dapet sejuta Pendapatannya belum tentu dua digit Betul Gimana siasatku untuk Kedepan? Apakah aku ada refresh baru konten atau masih? Ya kedepannya apalagi aku pengen jadi PNS aja Tiba-tiba langsung jadi bad Siapa yang ide pertama bikin konten ke Youtube? Aku sendiri sih Dulu tuh kan aku supir Hah supir? Supir? Supir kenek dia nih? Kok kalo gak tau kan? Mark, kimmy Supir pribadi Supir pribadi Supir pribadi enggak Supir pribadi enggak Supir pribadi enggak Tak dia cuman tinggi Dia cuma nyanteng di ini aja Beda Ini supir pribadi ni Supir pribadi ni Ngomong Beda banget, bebas disini bang, bebas disini Beda Beda, kenaik tuh gini Oh kenaik tuh gini Iya, mau kemana, mau kemana Kalau beda kali ya Sampai begini Bisa lagi Oh, sopir pribadi? Oh, berarti awal merantau ke Jakarta bukan jadi konten kreator? Bukan Jadi, dulu tuh awalnya di Garut dulu malah aku Oh, bukan langsung ke Jakarta? Bukan, jadi di Garut, kebetulan mama aku nih orang Sunda, orang Garut Oh, campuran kok ya Iya, bapak aku Aceh, mama aku Garut Oke Kakek aku Aceh, nenek aku Bata Oh, ada campurannya Waktu aku tamat sekolah, bapak aku tuh main... Sekolah tamat ya? Tamat SMA aja aku Oh, SMA, SMK atau negeri? SMA, negeri Begitu tamat sekolah, bapak aku bilang, aku udah mau pensiuni disini Udah aku campur aja duluan ke Garut Oke Kebetulan semua keluarga aku udah sepakat mau tinggal di Garut Oke Udah, cabut aku duluan Lima bulan aku di Garut, gak ada kerja Ngapain aja aku di Garut? Ya gini-gini aja orang Gitu-gitu lah bang Gitu-gitu lah bang Gitu-gitu lah bang Bosan juga masih Bosan Sampai gak disini Iya Itu domba-dombanya sempat kau sikat gak? Sempat Domba Garut Domba dari Garut Guanto kan kepalaku kepalaku Gitu Terus, terus Udah abis itu ku telepon mama aku Carilah kenal-kenalan Oh ada kenalan di Garut Dibawalah aku kerja Eh ternyata sama Pak Diki Chandra Oh Diki Chandra? Iya Tau gak kok? Tau, itu bukas bupati Betul Ya kan? Yang kadang-kadang suka pake ada hiasan juga Bener, ada hiasan-hiasan gitu kan? Oh Diki Chandra Bupati Sumatra waktu itu kan? Kok Sumatra sih? Sabar dulu Sabar dulu Sabar dulu Sabar dulu Udah mau makan gak? 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 Minumannya teh Mau makan gak? Paramek, paramek aja Minum gak? Minum gak? Makan mau Padang? Apa? Mau pake apa? Mau makan gak? Ayam? Aduh Dado bitih wang Minum aja kita Minum aja kita Wah Kok berarti sama Bang Diki Chandra ya Bang ya? Betul Betul Suka gini Sebenernya dia sama keko Ben Langsung Diki Chandra atau kok pernah ngopin mana dulu? Langsung ke Pak Diki Chandra Awalnya tugas aku tuh jual batu dulu Dulu musim batu laki Iya musim batu laki Nah dia tuh punya toko Punya toko Bikin batu aku dulu Diajari Kok bisa linknya ke situ? Ada dari saudara ya? Iya ada dari saudara Dari situ Dibawanya ke Jakarta Ternyata itu Kerja sama artis Aku pun Kaget aku Gak enge Gak enge Konten Sama itu Alhamdulillah itu Pas aku konten langsung naiknya drastis Naik Cepet ya Aku rasain gitu Karena waktu itu Sketch sayang kayak Bang Maele Sekarang ngelakuin Itu gak ada bang Masih bang 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 Maele doang Iya Ada aku juga bikin Cuman Jujur aku ya Dia tuh lebih ke nasional Iya Betul jadi semuanya bisa dimakan sama orang Dan cepat menurutku Iya Hal apa aja yang sudah kau lalui sampai bisa secepat itu Pasti kan Udah banyak yang kau rasakan di hidup ini Sama ini Gue tar dulu bang Maaf ya gue motong Marco Itu kemana lagi bang? Marco Anjir Itu kasih itu Marco iya tuh Gak tau itu Itu kan legend itu bang Itu kan susah drama lu dulu tuh Iya Gue rencana gak ada mau bahas itu sih Tapi kau ada pertanyaan itu Iya gue mikir Karena gue taunya dia nih sama mama Marco itu terus Sini gue kasih tau Narkoba Narkoba kau berdua Gak ada Dulu emang sempat sama Marco Cuman kan channelnya channel kau kan Channel aku Dia lah punya hak suara yang paling penting menurutku Entah siapa sama dia partnernya menurutku Kau pun kalau besok mau main di aku boleh Dah tuh Makasih bang Pokoknya jadi apa rencana? Mau kejadian Ditombak mau ditombak Hahaha 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 Masih banyak tanggungan aku Ya setelah dari itu langsung bikin konten berarti Bikin konten Cepat kau belajar berarti ya Cepat Bahkan aku pas nyupir itu Aku kadang cabut kerja Untuk konten aja buat Instagram Dulu Instagram masih 15 sesek Iya Aku tuh pengen ngonten Aku bilang sama Pak Diki Aku pengen ngonten Tapi dia support terus Oh yaudah kalau gitu Kau gak apa-apa, gak kerja disini Tinggal aja kok di rumah basecamp itu Dia punya basecamp aja disitu Tinggal aja disitu tuh halamannya masih ada Kata dia Oh di halaman, pohon kau tinggal Di atasnya Dibikin lah rumah buat dia Pohon-pohon gitu kan Terus di pagi, kukur yuk Kayak ayam Udah akhirnya aku ngonten-ngonten Naik Naik, sempet aku tuh Jadi Siklus aku tuh Keluar dari Pak DG Chandra Aku tuh megang duit cuman 7 ribu 7 ribu perak Sumpah ke demikian Allah Gak tau aku kenapa berani kali aku Keluar dari dia gak punya tabungan 7 ribu, itu pas keluar puasa pertama lagi Puasa pertama Mas Yana 30 hari Ini duit 7 ribu Ditawarin dia sama dia karena aku malu Gak enak sama dia ditawarin tinggal disitu aku gak mau Akhirnya aku tinggal sama kawan aku Dia punya, dia ngontra-endro aku Untuk dibawahnya dia jual sebelak Di atasnya ruangan kosong Aku tinggal disitu Di mana dia namanya? Celengsi Oh Celengsi Cibobur Iya Aku bilang lah sama kawan aku tinggal disini ya Oh udah gak apa-apa orang kosong kok Kata dia Udah waktu Malam pertama tuh udah takbirah Eh Pak udah terawih Subuhnya Malam itu Kok mau kemana? Pulang kampung Hmm Mengbabi kok Dia mau pulang Kau disitu Aku disitu sendiri Duang aku 7 ribu Akhirnya aku sahur Beli minstan aku Yang rasa soto Kuremas-remas aja Masih ingat kau rasa soto Kuremas-remas aja Aku makan Aku beli a** gelas satu Sama rokok Sempurna milas satu Sahur aku Aku berharap Ini si anjing nih pulang lah hari ini Pulang Gila-gila Gila berjuangan abang Akhirnya siang dia pulang Pulang betulan Pulang dia Buka Dia buka Masak-masak jual seblak Kugilang langsung Utang dulu ya Buka puasa pertama aku Pake seblak Habis makan mencret Habis puasa Buka Berasa puasa lagi Wah gila ya Buat konten Buat-buat konten Udah Waduh Ini aku udah Kayak putus asa gitu Ada perasaan putus asa Iya lah Aduh gak ada duit lagi nih Aku dulu buat konten kan Temen-temen di celeng situ Pada banyak bantuin Kau bantulah dulu nih Pake api itu Masih iphone 5 aku dulu Hasil dari kerja Pake api Gambarnya buram Kubuat aja itu dulu Kugas aja Kugas Habis itu Waduh Ini gak bisa lagi Gak ada pendapatan aku kan Aku makan ngutang terus Akhirnya Aku nawarin diri Kerja sama Wika Salim Oh Iya Aku sempet di Wika Salim berarti Siapa Wika Salim Ada artis penyanyi itu Kalau yang gitu-gitu Lo tau ya Tau gue bang Sempat ngelamar jadi bupati kan dia Hah? Gak pernah Sebelah sini boleh ya Sabar dulu bang Sabar dulu bang Sabar dulu bang Sabar dulu Astagfirullah Mer Mer Yo Allah Kok lu yang sakit Mer Ngilung Bel Udah Bel Mesti ada dua lagi Iya Jangan 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 Bawa sama Wika Salim bang Dari mana dia bupati Gak aku bercanda Gak boleh seriusin juga nih Terus 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 Sama Wika Salim Iya Gak lama kerja di dia tuh Aku pengen Jadi apa Jadi apa dulu? Roadman Oh Roadman Asisten Roadman Nyeting-nyeting mic dia Oke Betulnya nyeting agak gini-gini Nyeting-nyeting mic dia Ntar dia Wika Salim tuh bang Wika Salim tuh bang Wika Salim itu ya Berapa lama? Sampai setahun gak? Gak nyampe Paling beberapa bulan Habis itu aku udah dapat Udah lah Udah ada tabungan lagi Aku konten lagi tuh Ntar lo stop sampe sini Terlihat Kau tuh sebenernya gak bisa kerja sama orang Iya Kayaknya Iya kan Kau banyak rasa bosan kau Kau pengen Hasil jeripayah kau lah Yang diterima Betul tidak? Betul Nah iya sama kayak aku Tapi termasuk idealis dong Bentar ya Kami ngobrol bentar ya Ini penting nih buat ini Sama ya? Iya Co-host lah aku Co-host lah aku Apa? Co-host Iya Iya Tapi itu kan sebuah bentuk kerja keras Betul Kayak naluri kita berdua ini sama Kita ini punya Kayak punya Apa namanya Ide yang akan kita tuangkan ke dalam video Untuk menghibur orang-orang Iya Begitu terus Begitu terus Begitu terus Iya 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 Jadi bel Terus Gak lama kerja Emang dia keluar Tetep bikin konten lagi Keluar bikin konten lagi Alhamdulillahnya itu udah naik Udah mulai kelihatan Udah mulai kelihatan Adalah endorsement masuk Ah Endorsement masuk Dulu itu pertama kali aku endorse Produk itu Apa? Pembersih bulu ketia Iya serius Ada pak Ada pak Yang segini-segini itu Iya Pembersih bulu ketia Gak tau waktu bersih apa enggak Yang penting aku 300 ribu aku dikasih Berapa aku masih 300 ribu Wih itu udah besar Besar kali Terus Terus Aku iklanin itu Pembersih ketia Rame lagi Rame lagi Akhirnya banyak Banyak yang Online shop Online shop itu Yang masuk untuk iklan ke aku Dari situlah Aku punya pegangan lagi Terus Ada modal lagi Untuk produksi Terus Barulah lama-lama Aku udah stabil-stabil naik Oke Youtube 2018 tuh Tapi langsung naik ya Kayaknya Aku dulu IG dulu Youtube nya itu Paling aku 2019-an lah Oh Youtube Kemar lagi 2019 Karena di IG itu Aku udah langsung rame Begitu buka Oh ketika pindah Bikin Youtube Tinggal aku storyin Aku posting Kalau aku udah punya Youtube Udah banyak yang pindah Iya betul Betul Makanya sekolah Sekolah sih Kita sekolah Tampak SMA emang Lu terakhir kapan? Terus 3 SD Di D.O ya? Di D.O ya? Masa di D.O sih? Terus 3 SD Emang di D.O? Siapa? Terus 3 SD tuh di D.O? Di D.O? Di D.O? Dia sendiri gak tau Gimana sih? D.O ya namanya itu? Iya gak tau Lu keluar sendiri atau gimana? Apa ditelurin? Gak Coba deh lu cerita Lu kan Lu kan belum dapet jelas nih Sedikit aja Bel Iya jadi sekolah itu kan Kita kan sekolah namanya sekolah rumah bang Sekolah rumah? Sekolah rumah tuh sekolah ada rumah Jadi di D.O kita masuk aja ke sekolah itu Gak bayar? Gak bayar Pokoknya di umur berapa itu naik Misalkan umur saya 7 tahun Itu kelas 1 Di 8 tahun itu kelas 2 Di 8 tahun ke 2, 3 begitu Terus? 9 tahun gue berhenti Lu berhenti sendiri? Berhenti sendiri Disitu gak ngelanjutin lagi? Enggak Ada kayak kandang babi kita di sekolah disitu bro Lu tapi kan lu juga susah Iya waktu itu memang Kita gurunya tuh kadang ada Kadang gak ada Gitu Freelance juga Freelance Lu padahal pakai baju sekolah Lu padahal pakai baju sekolah Kita gak ada di hutan dulu bang Lu di hutan Bukan gak di hutan juga Masih ada jalan raya lah dulu mah Masih ada jalan rayanya Berapa kilometer Abis sekolah Sumber buru kita semua Nah oke teman-teman Maksudnya itulah Sedikit cerita Ebel Susah banget sekolahnya Jangan terlalu dipercaya Oke Tapi ya itulah perjalanan Ebel punya perjalanan sendiri Ebel punya perjalanan sendiri Aku kira Menurut gosip-gosip yang beredar Kau lari ke Jakarta Karena kau ada masalah Dengan hukum Katanya Kata siapa? Kata orang Kau T.O Aku yang masih tahu dia Oh enggak Dulu memang aku terjerumus Oh oke Tapi enggak sampai dicari-cari Kapan pertama kali kena kau tuh Kelas 2 SMA Waduh Umur-umur 15-an Gua lupa lah umur berapa Umur 17-an lah 17-an Iya-iya-iya Udah makasih bols Luar aslinya Ini legend aslinya nih Gua kasih bols Gapapa Lu yang nganter Asal nggak potekan Dikasih potekan juga dikit Udah sana ya besok lagi ya Padahal sebelum nganter Lu udah nyubit dikit Nyubit dulu Mampus gua rasain tuh Lu model gini Maka sabu dikunyah Diminum Anak-anak Astagfirullah Gua berandal juga Gua berandal Banyak gak efeknya dulu Dengan kau Maka itu Apa namanya Kau malah sekolah Atau gimana Efeknya tuh Setelah beberapa Setahun berhenti lah tuh Efek-efeknya tuh masih ada Apa ya Aku lupa Oh iya ya Lupa gitu Tapi nama asli kau tuh Siapa sih Faris Saputra Faris Saputra Faris Saputra Bisa Ma'el Ma'el tuh panggilan-panggilan kampung Kecil Emang dari kecil itu Ma'el Ada arti Bang Ma'el itu artinya Ma'el main ilmu Gak ada Itu panggilan-panggilan kecil aja Panggilan kecil aja Panggilan kecil aku Lee itu kamu pilih dari mana Soalnya kalian turun kanan juga Aku ngefans sekali sama Bruce Lee Oh Jadi dulu waktu aku Mau nyari referensi ini Tema konten aku Karena ada konten Dulu tuh aku Aku bikin konten apa ya Biar gak ada yang niru ya Dulu tuh ada film Bruce Lee Yang judulnya itu Game of Dead Iya tau Dia tuh ada adegene motor Iya Dijamping-jampingin sama dia Apa aku Motor kayak gini aja Gak tau kenapa Aku dapet inspirasi dari film itu Oh Dari Jack Tapi emang dari awal Kau suka emang suka balap motor Bisa Kok semuanya ya Semuanya Semuanya loh Semuanya Yang penting masuk Balap motor Balap motor Nyuri ada nyuri Kalau aku nyuri gak ya Cuman Kayak misalkan dulu ada kawan aku di kampung Ini lagi Gak kena-kena sabu Dulu ya cerita dulu Sunto Lihat kawan aku Dulu masih jaman blackberry Dia main hp Aku pinjam hp Pinjam hp bentar lah Mau nelpon bentar aku Dikasihnya abis itu Lari ya Itu jaman sabu tuh ya Lihat kawan sabu Wah parah kali Kacau bangin Target itu tuh anak-anak Itu dia ngalir gitu aja Aku ambil nih Kawan aku Tetangga rumah aku Ih kok Bisa Skonslet itu ya Skonslet dulu aku Aduh Dia lagi main hp Aku pinjam bentar Pinjam nelpon Lari aku Kue engkol motor Lari Lari aku Lari aku Kutukar langsung Lu buat itu ya Iya Langsung kutukar Didatengnya Mana hp kok Aku ambil Aku gadeh Wah Allah Sampai kayak gitunya Iya Berarti menurut Menurut aku Keberuntungan terbesar Kau adalah pindah ke Jakarta Iya Kalau di kampung Masih Masih begini kayaknya Hancur Mungkin jadi bandar loh bang Oh iya Pasti bang Kalau ada satu ini Ini akan pasti kesitu Apalagi kalau sudah masuk penjara Potensi jadi bandar Kalau ini kan udah Emang udah pulang lah Dia dari situ Apalagi abang Kalau sudah masuk penjara Aduh habis lah Di dalam penjara itu Emang gimana Emang gimana Dua minggu aku di dalam penjara Dua minggu Dua minggu Terus terus Kuset Penaruhan banyak banget Banyak banget Yang ngaro Ngaro Ada yang satu dateng Terus dibuka Dari kondom dulu Disembunyi Di dalam begitu ya Bera Ya gak tau juga sih Kau takut Kenapa kalian dekat banget ini Akhirnya mau tau pengalaman pelik Iya Bantul Kacau lah pokoknya Paling enak itu masuk langsung rehab bang Jangan di penjara dah Penjara tuh akan keluar dari penjara Pasti akan pake lagi Iya Piling gue Masih piling Masih piling gue Ini yang gue liat dari Mael juga ya Uangnya banyak Iya lah Pendapatan udah oke Alhamdulillah Tapi outputnya Tidak pernah kau pamerkan Iya kenapa bang Iya itu yang kesalut sama kau Sebelah ini dari konten ya Kau gak kayak Wah aku ini Aku ini Mobil ini Kenapa Kenapa Orang pajak Takut Kenapa sih bang Kenapa Kenapa sih bang Soalnya habis Dua kali Oh enggak Banyak banget sebenarnya bang Yang punya Aku outfit Iya Aku tuh gak suka yang Gimana-gimana Liat lah Kalau ini kan jelas Aku dipakein Dikasih pakai Padahal aku gak mau Aku pengen kayak lu bang Aku tuh biasa-biasa aja Kalo Paling aku ya Udah converse Aku suka banget sama converse Aku liat ya Iya Dari dulu ya Kalo aku kan fans Udah senang Kalo kau converse Dari dulu aku Converse Ebel mau Sabar Sabar Kreatif Masih masukan Masuk sini Masuk sini Tuh Udah 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 Karena aku dapet kabar Kau 2 kali syuting Sama Omden Di telepon orang panjang Iya Betul Semua orang main disini Juga begitu Dari situ hubungan aku Sama Omden Gak main bayangnya Iya Karena aku suka Maksudnya Sesama Sumatra juga Yang banyak juga Panutanku Untuk kau lah Terutama Kok stres gak sih untuk menjalani konten per konten? Karena aku liat kan penulis kok beda-beda terus Kan berujung pemukulan Gak tau lah kok, pokoknya banyak ganti-ganti kok penulis Penulis sering ganti aku Bukan kemauan aku sih, karena mungkin kemauan penulisnya kan Karena nulis itu kan model aku itu gak kayak Arief Muhammad Mak Betty itu dia, script dia itu menceritakan masa lalu Yang dulu kita masih anak-anak, jadi ulang lagi ke video-video dia Nah kalau aku nih, penulis aku tuh, aku suruh kau bikin cerita yang belum pernah ada Jadi yang punchline-nya beda-beda, ending-nya beda-beda, aku tuh mau gitu Mungkin penulis aku ya udah banyak kali dia nulis kan Jadi ya pening mungkin Kau refresh terus berarti ya penulisnya Sekarang kenapa kreatif yang buat nulis? Ada satu orang sih Satu orang aja? Satu orang, kadang kombunnya sama aku Oh berarti kau juga banyak andil dalam pasnya-pasnya ini? Iya Dan banyak penulis yang anak-anak stand-up juga kan? Anak stand-up aja Anak-anak stand-up aja Bener, bener Sekarang-sekarang anak stand-up atau bukan? Anak-anak stand-up aja, Rakan Sekarang anak stand-up bukan? Iya, maaf kan? Sekarang bukan? Dulu banyak banget anak-anak stand-up Aku pernah Rais, Ilham Setiadi, terus... Nggak ada yang masuk Nggak ada yang masuk Nggak ada yang masuk Paling canggih Ridho Brandho Wah, ibu ya Sangat Ridho ya banget Dari awal dia Mbak Be kan dia juga kan yang megangin Dia otaknya bagus Iya, sekarang bukan anak dari stand-up? Bukan Dia dari orang-orang biasa Cuman dia punya keinginan nulis Kutengok tulisannya juga bagus Iya, iya Ya udah, kita bareng-bareng aja untuk sekarang nulis Karyawan berapa sekarang? Karyawan aku sekarang tujuh Tujuh tuh? Tujuh Editor dua? Editor dua Pasti tuh, kalau begitu Formasinya tuh Editor dua Penulis satu Penulis satu Asisten satu Asisten satu Di Google banyak udah tentang memayang-mayang ini Apa? Satu aja yang Eh, kalau di Google banyak Nggak pengen kong banget tuh Karena kita butuh paywars kamu aja Apa-apa? Pertanyaan yang udah lo searching Dih, yang ada nih ya Bang Maile ini katanya Apa? Apa? Aduh Ini udah panjang nih Banyak nih Bang Maile ini selain Ibaratnya suka konten Ibaratnya bib Ibaratnya tuh Ibaratnya tuh Ibaratnya tuh Ibaratnya tuh keren Kau mau nanya apa? Nanya? Ini nih ya Nih, nih, nih Nih, nih Tuh Mati Baca, baca Itu yang kau baca itu Coba baca 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 Sampai sering diomelin sama istri Kenapa sih? Kenapa sih? Betul Kenapa rupanya? Bagus Bagus Aku cinta nih Sempat katanya Sempat jalan ke Apa? Sempat jalan ke sebuah pulau Sempat ngomel-ngomelin istri Gara-gara istri tidak mau di pulau itu Pulau mana? Bali Bali aku sama bini aku belum ke Bali Aduh Oh ini salah ini Belum ada Dia belum ada ke Bali Orang malam pertama aja grogi Oh gila Oh iya ketakutan katanya Kenapa pemailnya bisa takut? Kenapa? Sebenarnya bukan takut Kita namanya suami kan Kita gak Tapi jujur ya Bini aku yang ini Gak pernah ngomel-ngomel Gak pernah Gak pernah Support aja Support apapun itu aku disupport Kalau ngomel-ngomel aku ngomelin bali lah Gila aku Aku preman kok 2024 rencana ada konten apa lagi? Masih itu gak? Hah? 2024 2024 Pengennya sih aku 2024 Pengen film Bikin film? Iya Aku juga cita-cita aku kali itu bikin film Iya Kau yang main kau sekalian yang sutradara Pengennya gitu Wiss Buatangan guys Kita tunggu ya 2024 Apalagi kalau kita bisa Ber Boleh Boleh Cocoklah dibaca-baca DMku yang parir Nanti aku langsung Hahaha Hahaha Asal kau tau ya Tanda begini kota ada tujuh tuh Hahaha Semoga dibalas ya banget Tuh buat Tidak 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 Bangsa banget Bangsa banget Bangsa banget Mrazet Teguh Bangsa banget Aduh iya Bang Pras ternyata nge-follow Aku nge-follow dari tahun berapa itu Astaga Gila Istriku malah ingetin tadi Halo Bang 4 November 2020 4 November 2020 Halo Bang Saya persteguh Bang Mau nanya prosedur buat collab gimana Bang Makasih sebelumnya Halo Bang Halo Bang Halo Bang Karena Iya 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 Betul Karena aku tau dia sibuk sekali disaat itu 2020 tuh tahun kau sekali Bukan sibuk Sebenernya gak pasti Gak bisa baca aku Lu perjalanan pernah DM gak Gue udah kakus Gokil sekali Film ya berarti ya Teman-teman semua Gue happy sekali hari ini ngobrol sama Mayel Tumpuk tangan teman-teman Ini mana Di ending kita mendapatkan Sebuah pencerahan dari Mayel Pengen bikin film Gue yakin orang nonton ini akan Sering menagih ke kau ini Betul Mana filmnya Semoga ya Semua PH Semua PH tolonglah Coba di picing-picing Tapi sudah mulai ada yang itu PH-PH untuk Paling tawaran jadi pemeran aja aku Kemarin baru beres film judulnya Anak Medan Anak Medan Itu film keberapa? Film kedua Film kedua itu Belum banyak aku main film Tapi kau pengen Dari kau sendiri gitu ya Ceritanya Dan siapa yang namanya motor kau tuh? Kodrat Kodrat tuh masuk lah dia ke dalam itu ya Layar besar itu Amin Amin Semoga Kodrat Masuk Tepuk tangan dulu hari ini teman-teman Semoga 2024 ini filmnya tercapai Dan penontonnya banyak amin ya Semoga di Banyak banget pasti yang nonton Semoga di aminkan semua Sama semua penonton Hari ini bel Kata-katanya bel Kata-kata bijak nih Coba-coba silahkan Sebuah yang di dalam cerita Yang dilontarkan sama Mayle Adalah sebuah perjalanan Adalah sebuah perjalanan sangat indah sekali Betul Tidak percuma sakit hari ini Tidak percuma sakit hari ini Siapa tau Siapa tau nanti sakitnya terakhir Tidak Siapa tau hasilnya menarik Siapa tau hasilnya nanti menarik Pokoknya buat teman-teman Terus pantengin terus Media sosialnya Mayle Dan kita Digoyang lidah Goyangin Mayle Hehehe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton